Karena... Cinta Mungkin Tolong Karena cinta tidak memerlukan alasan katanya Gimana? Kenapa? Sudah jangan dibahas lagi Youtuber Kalau masalah pensiun Pertama kali saya ikut di Kendal Tahun 2007-2008 Di Kendal itu saya 2 tahun Habis itu saya ikut Cilacap Divisi 1 waktu itu Satu musim Kalau tahunnya saya agak lupa Habis dari Cilacap saya ikut Banyumas Dari Banyumas saya ikut Cilacap lagi Yang Divisi Utama Yang Ligatipun itu 2010 Habis 2010 Saya ikut Prapon Jawa Tengah Dan setelah Prapon Jawa Tengah Saya ikut Persibangga Terus dari Persibangga Saya ikut PON Jawa Tengah Yang waktu itu PON dilangsungkan di Riau 2012 Itu tim Jateng mendapatkan Mendali Perunggu Waktu itu pelatihnya Firman Doyo Dan setelah dari PON itu Saya ikut PSIS Semarang Pertama 2013 Pertama ikut Semarang Pada pertandingan pertama Saya tidak masuk line up Itu sangat menyedihkan sekali Saya sempat berpikir Bagaimana ini nasib saya Karena saya tidak masuk line up Di pertandingan pertama Karena sebenarnya memang Disitu memang banyak pemain-pemain bintang Jadi saya pikir Untuk satu pertandingan Oke gak apa-apa gak masalah Dan untuk pertandingan kedua Itu debut saya Itu jaraknya Dari pertandingan pertama Ke pertandingan kedua itu Memang agak jauh Jadi ada beberapa uji coba Dan di uji coba itu Alhamdulillah saya bisa Menunjukkan Kemampuan Dan akhirnya pada pertandingan kedua Waktu itu Di Persikat Depok PSIS Uwe ke Depok Alhamdulillah saya diberi Kepercayaan Sama pelatih Dan Alhamdulillah juga Saya mencetak gol Dan PSIS menang 1-0 Saya membuat gol Itulah Gol debut saya Di PSIS Semarang Waktu 2013 Itu pemain Wah Bagus-bagus Makanya Saya sempat berpikir Wah Saya memang harus Meningkatkan performa Disitu ada Imral Usman Ada Iswandidai Ada Nurul Huda Ada M Irfan Ada Siapa lagi ya Roby Fajar Kusnul Yakin Dan pemain asing Emil Linker Maurice Power Ada siapa lagi ya Saya agak lupa sih Dan ada beberapa pemain Dari PON Yang Bareng sama saya juga Yang sekarang Masih bermain Ada Fauzan Fajri Siapa yang 2013 Yang Lainnya Sudah jadi pelatih Buat saya pribadi Pertandingan itu Sangat berkesan Sekali Karena Itu Pertandingan Penentuan Untuk Kita bisa Naik ke Liga 1 Dan disitu juga Saya bisa Mencetak Tiga Gol Dan Tiga Gol itu Membantu tim PSCS Naik ke Liga 1 Dan Kalau Bisa lihat Di pertandingan itu Memang Kita Selalu Tertinggal Dulu Jadi kita Kejar Gol Kejar Gol Terus Dan akhirnya Memang Alhamdulillah Kita bisa memenangkan Pertandingan itu Atmosfer Yang Sangat luar biasa Disitu Banyak Banyak juga Sporter PSCS Yang datang Waktu itu Pertandingan Dikelar di GVLA Bandung Sporter PSCS Banyak juga Yang datang Pernah Ada Sporter Juga Yang cerita Bahwa Apa Mereka Sempat putus asa Karena Kita Di menit 84 Ke 85 Kita masih Tertinggal 4-3 Dari Martapura Dan mereka Memang Sangat sedih Waktu itu Dalam Sudah Di menit 85 Saya bisa Mencetak Gol Dan akhirnya Memaksa Untuk Perpanjangan Waktu Dan Perpanjangan Waktu itu Akhirnya Kita bisa Menambah 2 gol lagi Kita menang 6-4 Dan akhirnya Kita Mendapatkan Tiket promosi Ke Liga 1 Yang pasti Senang Itu Yang pasti Senang Dan apalagi Di tahun pertama Saya main Di Liga 1 Saya bisa Mencetak Berapa Guliah 10 10 Kalau gak salah Saya sendiri Lupa Alhamdulillah Saya senang Sekali Yang saya pikirkan Waktu itu Memang Ini tahun pertama Saya bermain Di Liga 1 Saya memang harus Apa namanya Memperlihatkan Kualitas Dan disitu Saya berpikir Saya memang harus Bekerja keras Alhamdulillah Saya bisa Saya bisa Menyetak 10 Cool Dan Berapa Asis Saya lupa Saya lupa Asis Ya Itulah Kalau soal itu Saya juga Kurang tahu Kenapa ya Saya masih Di Sini Mungkin Karena Banyak pertimbangan Manajemen juga Karena Apa ya Karena mungkin Saya sudah lama Di Semarang Atau mungkin Saya pengen Dekat dengan Keluarga Atau Mungkin Saya sudah Dekat dengan Manajemen juga Mungkin Pada intinya Kembali ke Hati Sendiri Jadi jawabannya Karena Karena Cinta Mungkin Karena cinta Tidak memerlukan Alasan katanya Ya pasti Orang tua Tetap nomor satu Karena tanpa Orang tua Mungkin kita Tidak bisa jadi Seperti sekarang ini Selain itu Buat saya Banyak lah Yang Bisa menjadikan Saya Seperti sekarang ini Banyak orang lah Yang membantu saya Mungkin salah satunya Pelatih Pond Saya dulu Firman Doyo Dia Yang Mungkin Agak Berpengaruh Di karir Sepak bola saya Yang sedih Apa yang senang Senang Sedih atau apapun Banyak Tapi Kalau Saya suruh pilih Salah satunya Itu Pertandingan Terakhir Perebutan Juara ketiga Liga Dua Tahun 2017 Itu Salah satu Momen Yang Apa Berkesan Buat saya Karena Sudah lama PSS Berada di Liga Dua Dan akhirnya Bisa naik ke Liga Satu Dan satu lagi Momen yang sangat Menyedihkan Itu tahun 2014 Yaitu Sepak bola Gajah Sangat menyedihkan Sekarang Tapi waktu itu Saya memang tidak Ikut bermain Tapi Saya Ada di tim PSS Semarang Waktu itu Saya menjadi cadangan Tapi saya tidak main Saya hanya melihat Dan Itu Momen yang sangat Menyedihkan Buat saya Dan semoga tidak Terulang kembali Karena menurutku itu Momen yang sangat Memalukan di Persepak bolaan Kalau dibahas Mungkin Saya bisa nangis Udah Saya lewatin dulu Nangis Gimana Kenapa Sudah 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 Jangan dibahas lagi Kalau harapan Saya pribadi Di tahun ini Semoga Musibah ini Cepat selesai Cepat berlalu Dan semoga Cepat hilang Virus ini Dan Kita Bisa Melanjutkan Kompetisi Di tahun ini Dan semua Warga Sehat selalu Yang pasti Setiap tahun Masih sama Harapannya Menjadi Lebih baik Lagi Dan lebih Baik Lagi Bisa Lebih Dari Tahun Kemarin Intinya Seperti itu Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Bisa Mencetak Lebih Banyak Itu Yang pasti Rindu itu Pasti ada Tapi Rindu itu Berat Yang pasti Dicati diri itu Saya merasakan Tahun 2013 2014 Sudah lama juga Saya merasakan Jati diri Memang Atmosfernya Memang Berbeda Dengan Kalau kita Bermain Di Luar Semarang Harapannya Kalau Kita Sudah Bermain Di Jati diri Kita Bisa Menjadi Tim Yang Lebih Baik Lagi Dan Mempunyai Supporter Fanatik Yang Luar Biasa Youtuber Kalau Masalah Pensiun Saya Nggak Men-target Harus Umur Berapa Umur Berapa Sementara Ini Saya Jalani Semampu Saya Sebaik Saya Sampai Umur Berapa Kalau Saya Memang Masih Bisa Melakukan Hal Yang Terbaik Saya Melakukan Dan Masalah Umur Mungkin Nggak Masalah Yang Mending Saya Intinya Menampilkan Apa Yang Terbaik Mungkin Setelah Sepak Bola Belum Terpikir Sih Mungkin Bisa Usaha Atau Pelatih Cuma Belum Terlalu Terpikir Atau Mungkin Juga Menjadi Youtuber Mungkin Itu Menyikapi Virus Ini Semoga Buat Warga Indonesia Warga Indonesia Khususnya Publik Siapa Pula Yang Pasti Kita Tetap Patuhi Anjuran Dari Pemerintah Untuk Sementara Ini Kalau Memang Tidak Terlalu Penting Tidak Perlu Keluar Rumah Di rumah Saja Stay Di rumah Itu Lebih Penting Dan Jaga Jara Cuci Tangan Dan Tetap Hidup Sehat Istirahat Cukup Minum Vitamin Dan Tetap Semangat Untuk Supporter PSJS Semua Panzer Biru Snek Saya Harap Kalian Tetap Loyal Terhadap PSJS Semarang Tetap Dukung PSJS Semarang Dimanapun Berada Dan Jangan Pernah Meninggalkan PSJS Semarang Walaupun Dalam Keadaan Sesulit Apapun Tahu Gak Pemain Asing Pertama PSJS Pemain Asing Pertama Pemain Asing Pertama PSJS Sepuluh Oke Benar Wah 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 1 April 1 April 2 April 2 April 1 April 2 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 April